Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan penonton ya Jadi banyak yang bertanya Bang, saya sudah upload setiap hari Tapi kenapa upload setiap hari ini malah bikin channel saya jadi makin sepi? Ya, ini memang fenomena yang banyak terjadi juga ya teman-teman Tapi disini saya catat hal penting yang mungkin saya akan sampaikan kepada kalian semua Nah, upload video setiap hari itu memanglah bagus ya Saya yakinkan kepada kalian bagus Namun memang ada kalanya upload setiap hari ini malah memperhambat channel atau konten kita Maksudnya bagaimana? Nah, disini saya akan jelaskan kepada kalian berdasarkan pengalaman pribadi saya Oke, sebelumnya saya akan bahas dulu ya Bagaimana cara Youtube itu bekerja sih tentang mempromosikan channel kita Dan menyebarkan video kita agar banyak yang nonton Nah, misal Contoh, katakanlah hari ini saya membuat sebuah video Video tersebut rame banget penontonnya teman-teman Ya, katakanlah langsung tiba-tiba dapat 10.000 views dalam waktu satu hari tersebut Dan lagi gencar-gencarnya Oke Kemudian besoknya saya upload video baru Namun, sayangnya video baru ini tidak cukup menarik atau mungkin berbeda dari video yang lagi rame ini Nah, kalau seperti ini Kan ketika Youtube tahu membaca bahwa channel kalian ini ada video nih Video kalian rame banget nih Berarti konten kalian menarik nih Nah, ketika kalian upload video baru Maka video kalian ini akan disebarkan Youtube yang baru ini Mulai dinaikkan siapa tahu Video yang baru ini ternyata jauh lebih rame dari video sebelumnya Karena mungkin siapa tahu ternyata konten sebelumnya adalah konten yang menarik Dan video baru ini dianggap mungkin juga menarik Nah, kesalahan terbesarnya adalah jika video baru ini Tidak sejenis atau mungkin tidak setema Atau mungkin ya tidak Apa ya Tidak berhubungan dengan video yang lagi rame Nah, biasanya alokasi untuk rekomendasi video yang lagi rame ini Akan direkomendasikan dan dialihkan pada video kalian yang terbaru Ya, gampangannya Simpelannya Kalian buka tab subscription Ya Di tab subscription ini Kalian kan akan melihat video-video terbaru dari channel-channel yang kalian subscribe Nah, video kalian yang rame tadi Akan tenggelam Dan akan lebih dulu ditongolin kepada teman-teman atau penonton ini Video kalian yang terbaru Nah, kalau video kalian yang terbaru itu jauh lebih bagus dibandingkan video yang sebelumnya Yang rame itu Maka channel kalian akan rame dan langsung nanjak banget Tapi, kalau konten yang baru ini tidak begitu bagus Tidak begitu menarik seperti yang sebelumnya Ini akan menurunkan konten kalian Dan bahkan akan mengurangi performa video kalian yang saat ini sedang rame tersebut Ya, jadi bukan cara upload tiap harinya yang jelek Tapi, kadang ini mempengaruhi Jika video terbaru kalian ini kalian bikin asal Nah, itu bakal mempengaruhi banget Jadi, bahkan jadwal kalian upload kemudian kebiasaan kalian upload setiap hari Itu YouTube mencatatnya kok teman-teman Jadi, saya sering banget soba eksperimen ya Biasanya itu saya upload itu di jam setengah delapan malam ya Nah, ketika saya upload video di jam 1 siang atau jam 12 siang Itu bener-bener sepi banget dan performanya nggak kayak biasanya Nah, kemudian saya eksperimen lagi nih teman-teman Saya upload mungkin video yang mirip di jam yang sama Itu tiba-tiba langsung naik ya Jadi, intinya ada beberapa hal yang mungkin harus kalian pahami Ketika video kalian baru tayang Terus tiba-tiba banyak yang nonton dari subscriber kalian Dan durasi tontonnya lama Ini akan memacu YouTube untuk mempromosikan video-video kalian Nah, sekarang bukan berarti video saya yang saya upload di mungkin jam 1 siang tadi itu sepi selamanya ya Nggak Tapi ternyata setelah beberapa hari mungkin seminggu lebih Video tersebut juga ikutan rame loh Mendapatkan views rata-rata yang memang saya dapatkan di video-video saya seperti biasanya Ya, memang aja itu video kayak semacam kita panasin motor Motornya belum panas Semacam kayak kita mempromosikan sebuah video Atau mungkin saat pertama kali tiba-tiba nggak ada yang nonton Karena YouTube tidak merekomendasikan video kalian Kepada penonton-penonton kalian biasanya Karena apa? Karena kalian biasanya jam setengah 8 baru kalian upload Nah, terus kemudian apakah seperti ini akan berjalan selamanya? Nggak Saya mencoba rutin untuk upload video setiap hari itu 2 kali Ya, rutin di jam 1 dan di jam setengah 8 Nah, ujung-ujungnya apa? Nah, sekarang di video jam 1 pun mempunyai performa yang sama di video yang di upload di setengah 8 malam Jadi apa sih? Ini menandakan bahwa YouTube itu mencatat kebiasaan kita Dan dia akan memilihkan cara yang optimal untuk merekomendasikan video kita kepada orang-orang Atau calon penonton kita, teman-teman Jadi paham ya, jika kalian mungkin ada baiknya memikirkan untuk jam upload untuk kalian tetapkan Mungkin kalau jam 1 ya jam 1 terus, setengah 8 ya setengah 8 terus Jam 6 ya jam 6 terus Atau mungkin kalau kalian ingin ubah jam Ya itu tadi pakai cara saya, nggak apa-apa Kalian kalau misalnya tiba-tiba sepi, yaudah nggak apa-apa Biarin aja, nanti YouTube akan mulai memperbaiki algoritmanya Nah, kalau pengen cepat, ya kalian upload 2 kali Dari upload jam 1 sama upload jam setengah 8 Nah, nanti mungkin kalian bisa tinggalkan yang setengah 8 Jika aja upload jam 1 udah mulai bisa rame dengan sendirinya Ya, gitu ya teman-teman ya Ini hanya sharing aja Jadi faktor sebenarnya bukan karena kalian rajin upload ya, nggak Tapi karena konten atau video kalian ini memang menarik apa, nggak Gitu aja teman-teman Tapi percayalah upload setiap hari jauh lebih baik dibandingkan kalian jarang-jarang upload Dan konten kalian mungkin tidak bagus-bagus banget kualitasnya Sekali lagi, konten yang bagus bukan dari kualitas video Tapi dari ketertarikan penonton untuk menonton video tersebut Sampai selesai, ya Banyak kok channel-channel di luar sana yang jarang upload Yang upload mungkin kadang seminggu sehari Tapi views-nya tetap sangat tinggi, itu banyak Tapi kalian perhatikan Storytelling mereka, kemudian cara penyampaian mereka Itu juga sangat-sangat bagus teman-teman Jadi saya sendiri jujur merasakan upload setiap hari itu tetap ada minusnya Minusnya yaitu tadi ya Jika upload terbaru tidak sesuai ekspektasi penonton yang lama Ini akan menurunkan performa channel kita Dan kita akan ketergantungan di situ-situ aja Kadang ada konten yang uploadnya seminggu sekali Tapi sekalinya ditonton Itu hampir penuh durasinya Nah ini akan membuat channel-channel tersebut bertahan jauh lebih lama views-nya Dibandingkan channel-channel yang rajin upload Namun begitu dia upload bolong sekali aja nggak upload Maka akan menanjak banget turunnya Itu adalah salah satu minus yang saya pribadi rasakan Jika saya upload tiap hari Terus kemudian saya berhalangan nggak upload sehari aja Nah resikonya biasanya seperti itu teman-teman Itu salah satu resikonya Jadi kalau misalnya ditanya kepada saya Bang terus baiknya gimana nih? Saya mau upload tiap hari? Apa mungkin dua hari sekali? Atau mungkin ya seminggu sekali? Gimana baiknya? Sekali lagi saya balikkan kepada kalian Kalian mampunya sampai mana teman-teman? Kalian mampunya itu di mana? Apakah kalian ini mampunya kalian bisa upload sehari itu satu kali? Yaudah syukur sehari satu kali nggak apa-apa Tapi kalau kalian mampunya itu mungkin dua hari sekali Asal kalian bisa menjaga konten kalian Itu pun juga cepat Tapi kalau kalian tidak yakin dengan konten kalian Ada baiknya kalian memikirkan untuk bisa satu hari satu kali Ya Semakin banyak video Semakin banyak pula Peluang-peluang video yang bakal naik Peluang-peluang video yang bakal rame Dan peluang-peluang video yang mengangkat channel kalian Yang membuat video-video yang lain Bakal ikutan rame teman-teman Ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi saya ingatkan Jika kalian baru mencoba sebulan, dua bulan, tiga bulan Tapi masih sepi juga Jangan putus asa Di luar sana banyak juga Yang struggle Yang berjuang dari Tiga tahun, empat tahun Bahkan mungkin bertahun-tahun Baru bisa merasakan channelnya sukses saat ini Jangan malas untuk mencoba Jangan malas untuk mencoba hal baru Dan mempraktekan hal baru Siapa tahu Rezeki kalian itu ada di sana Ya Misal mungkin kalian kontennya saat ini Membahas tentang vlog makan-makan Nah terus kemudian kalian iseng nih Membahas tentang kointen Mainan anak Nah siapa tahu Itu yang rame Dan itu yang jadi rezeki kalian Ya Jadi kalau kalian ada waktu luang Jangan malas untuk coba-coba hal baru Ya Banyak kok contohnya Banyak banget di luar sini Contohnya mungkin yang bikin konten komedi Masak-masak Terus tiba-tiba Dia cuma bikin konten yang bercerita Tentang kehidupan sehari-hari Tiba-tiba rame nya disitu Ya ini gak ada yang tahu Ya saya bilang Usaha terus maksimal Jangan mau dikalahkan oleh keadaan Jangan mau dikalahkan oleh views yang sedikit Siapa tahu setahun kemudian Atau mungkin beberapa hari kemudian Kalian bisa langsung sukses Tidak pernah ada yang tahu teman-teman Ya Ini sama aja Kayak kalian berdagang Kalian jualan keliling Kalian ada yang beli apa enggak Itu tergantung rejeki kalian Tapi setidaknya kalian Memaksimalkan teknik marketing kalian Optimasi video kalian Dan lain sebagainya Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh